assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya baru saja membeli sebuah PS3 Slim seri 25CFW di toko Kazoku Games dan untuk paketannya ini masih terbungkus dengan rapi seperti ini ya oke dan langsung saja kita mulai untuk unboxingnya oke dan ini adalah PS3 nya sudah keluar ya dan sebelum kita unboxing terlebih dahulu kita akan cek detail bagian terluar dusnya jadi untuk dusnya ini adalah dus universal atau buatan sendiri dan desainnya ini sama dengan desain dus-dus yang saya beli PS3 di toko game lainnya lalu bagian samping kanannya samping kiri bagian bawah bagian belakang dan bagian atasnya seperti ini ini untuk dusnya tidak ada serial numbernya dan langsung saja kita mulai unboxingnya oke disini kita mendapatkan kertas seperti ini ya kartu ucapan oke selanjutnya kita akan buka dan kita akan cek isinya satu persatu oke pertama disini kita mendapatkan kabel mini USB untuk menghubungkan controller PS3 ke mesin PS3 selanjutnya kita mendapatkan kabel power ya dan untuk colokannya ini ini gepeng jepang dan ini diberi adapter seperti ini dan untuk kabel powernya ini kualitasnya bagus ya oke selanjutnya kita mendapatkan kabel HDMI yang modelnya ini sama dengan kabel HDMI PS4 oke selanjutnya oke selanjutnya kita disini mendapatkan kartu garansi dari Kasoku Games jadi seperti ini ya di bagian belakang ada nama identitas kita oke dan selanjutnya disini kita mendapatkan sebuah controller karena saya memilih yang varian satu buah controller ya ini adalah controller original fabric atau non original dualshock 3 zig axis dan kita akan cek ya oke untuk kontrolnya cukup lumayan bagus ya seperti ini oke dan kita akan cek lagi untuk di bagian kelengkapannya ya masih sudah kosong tidak ada apa-apa lagi nah selanjutnya kita akan keluarkan akan isi dalam dusnya oke sudah kosong ya tidak ada apa-apa lagi wow jadi seperti ini untuk mesin konsol PS3 nya seri 25 yang saya beli di toko Kasoku Games dan untuk bagian bodinya secara fisik ya kita akan cek semua ini antara 75% hingga 80% ya untuk kemulusan ya oke dilapisi dengan dengan sticker bening di bagian sini dan kita akan cek detailnya disini ada segel mesinnya ya ini tulisannya Jepang dan untuk serinya disini saya mendapatkan yang seri 250A dan ini adalah barang dari regional Jepang ya disini ada segel toko nya lalu bagian belakang untuk port port nya seperti ini untuk bagian depannya itu seperti ini oke ini ada tombol power nya tombol eject button wow jadi untuk mesin konsol nya terbilang cukup mulus ya lumayan lah ya oke jadi apa saja yang kalian dapetin ketika membeli PS3 Slim sehari 25 di toko Kazoku Games yang pertama tentunya kita akan mendapatkan dus yang bentuk dan mesin nya itu seperti ini ya lalu kita akan mendapatkan kartu ucapan dan juga kartu garansi dari Kazoku Games nya lalu kita akan mendapatkan kabel power lalu kita akan mendapatkan kabel mini USB lalu kita akan mendapatkan kabel HDMI lalu kita akan mendapatkan sebuah controller dan saya memang memilih yang varian sebuah controller ya ini adalah controller non original dan terakhir kita akan mendapatkan mesin konsol nya PS3 seri 25 CFW yang kondisi fisik nya ini antara 75% hingga 80% ya wow oke jadi ini semua yang kalian dapetin ketika membeli PS3 Slim seri 25 di toko Kazoku Games dan selanjutnya saya akan setup dan menetes PS3 Slim seri 25 CFW dari toko Kazoku Games ini oke dan untuk PS3 Slim nya sudah selesai saya setup sekarang saya akan menyalakan PS3 Slim nya terlebih dahulu saya tekan tombol power nya oke jadi seperti itu untuk logo booting nya dan kita diminta menekan tombol ini ya untuk di controller nya kita akan tekan oke dan ini belum terpairing sehingga kita perlu kabel mini USB nya tadi untuk meregistrasi controller nya terlebih dahulu ke mesin konsol PS5 kita colokkan seperti ini dan kita hubungkan ke port PS3 nya oke setelah itu kita tekan tombol home nya oke ketika sudah ada di angka 1 kita tinggal melepas seperti ini oke dan ini baterai nya habis ya sehingga kita perlu memakai kabel nya seperti ini oke dan kita akan cek jadi untuk tampilan menu nya itu seperti ini dan untuk varian internal memory PS3 ini adalah 160 GB saya membeli nya di harga 1.650.000 rupiah dan ini merupakan salah satu harga yang termurah menurut saya dibanding harga toko lain ya yang menjual jenis PS3 Slim seri 25 CFW dan sekarang kita akan cek apa saja game-game yang ada pada PS3 ini kita masuk di kategori game untuk di bagian depan disini ada eFootball ya yang sudah patch terbaru Winter 2023 ada GTA 5 ada MotoGP by Pamut tahun 2021 lalu selanjutnya kita akan cek di folder multi-man untuk di home screen tadi hanya terdapat 3 game ya kita cek di dalam multi-man ada berapa game yang terinstall karena harusnya untuk internal HD 160 GB lebih dari 3 game yang kita bisa isi video oke di dalam multi-man disini ada game Assassin's Creed 4 ada Cars 2 ada Viva Street ada Lego Marvel Avengers Minecraft Naruto Storm 3 NFS Mosbanted Spider-Man 2 dan WRC 4 jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 game yang terdapat dalam multi-man dan di total ada 12 game yang kita dapetin ya dengan kapasitas internal harddisk 160 GB dan sekarang kita akan langsung saja tes untuk game GTA 5 disini kita tekan tombol bulatnya ya oke dan kita sudah masuk ke dalam game GTA 5 kita akan melakukan misi pertama ya jadi untuk kualitas grafisnya itu seperti ini dan untuk misi pertama ini adalah mencuri mobil ya kita akan pilih mobil warna merah saja oke dan sejauh ini ketika saya memain game GTA 5 untuk suara kipasnya ini masih stabil ya dan untuk suara kipasnya juga tidak terlalu berisik untuk kontrolnya ini terasa sedikit lebih keras untuk tombol-tombolnya namun masih aman dan nyaman ya untuk dimainkan dan sejauh ini sejauh ini sejauh ini sejauh ini sejauh ini sejauh ini let's show these movie people how we roll this meant to be your shit what the fuck please homie oh we filming shit here huh get out the road come on Frank yeah 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 man i'm sorry fool we hanging on the left fine oh oh keep up homie whatever you say left here shit cool homie haha loko any ticket we can go on that food license berjalan sangat normal dan tidak ada masalah sama sekali ya hey look up for yourself dog dan untuk tes selanjutnya saya akan mencoba game original Grand Tourismu 6 apakah optik dari PS3 seri 25 CFW ini masih bagus ya kita akan tes menggunakan this game original kita akan masukin oke untuk PS3 nya sedang membaca this game nya dan muncul ya disini game nya dan langsung masuk ke dalam game Grand Tourismu 6 oke dan sekarang saya sudah masuk ke dalam game nya ya dan untuk PS3 Slim CFW nya masih bisa memainkan game game original dan ini berjalan dengan baik dan normal ya untuk fps nya berjalan stabil di up to 60 fps oke dan begitulah untuk unboxing dan tes PS3 Slim CFW seri 25 yang saya beli dari toko kasoku dan kesimpulannya untuk PS3 nya masih berjalan dengan baik dan normal ya ketika saya mainkan game berat seperti GTA 5 untuk fan nya juga masih bagus tidak terlalu berisik lalu untuk PS3 Slim CFW nya juga masih bisa memainkan game original seperti game Grand Tourismu 6 oke dan gitu aja untuk video kali ini semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini beri kritik dan saran membangun di kolom komentar terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton